Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Kembali lagi di acara Ngobrol Pintar di Museum Kebangkitan Nasional Bersama saya Zulfan Durina Fitri Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat mengesankan Yaitu tentang program publik yang ada di museum Telah hadir bersama kita pada hari ini yaitu Mbak Aprina Muruwanti Beliau ini merupakan Kepala Edukasi dan Program Publik dari Museum Macan Yang ada di Jakarta Apa kabar Mbak Aprina? Baik, apa kabar berubah? Baik juga Mbak Aprina, senang sekali kita bisa akhirnya bertemu di Museum Kebangkitan Nasional Setelah berapa lama nih Mbak Kamain kesini nih? Tadi berapa ya? 2005 Oke Kemudian 2014 pernah kesini juga Dan tadi senang banget ngeliat ada banyak perubahan, renovasi Jauh lebih bagus dan menarik Akhirnya ya, akhirnya Museum Kebangkitan Nasional agak cerah sedikit nih teman-teman Bangga ikut bangga Oke Nah selain itu Mbak Aprina juga merupakan dosen pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Jakarta Kemudian ketua bidang organisasi dan keanggotaan Asosiasi Museum Indonesia Sekaligus anggota internasional dari Museum Education Advisory Panel for National Gallery of Singapore Ini sebelum masuk ke pembahasan kita mengenai program publik nih teman-teman Dengan latar belakang pendidikan kriah di ITB ya Mbak ya? Betul? Betul, S1 nya ya S2 nya administrasi bisnis di University of Wollongong Wollongong Tapi itu sebenarnya cuma sertifikat sih Oh sertifikat aja Tapi S3 nya juga disitu lagi tuh Mbak Iya S3 nya tapi bidangnya beda dengan kriah Seni rupa kontemporer Seni rupa kontemporer Ini gak ada bau-bau museumnya nih Mbak Kok tiba-tiba Mbak Aurina masuk ke Museum Macang gimana nih ceritanya? Nah itu panjang Tapi nanti coba saya singkat sedikit ya Sebenarnya dengan background 15 tahun mengajar Saya tuh sering banget bikin slide Tentang kunjungan-kunjungan saya ke Museum Seni, Desain, dan Museum Kriah di luar negeri Nah disitu tuh saya sering banget presentasi ke mahasiswa saya Saya bilang kayak If only you see this in person Kalau seandainya kalian bisa lihat ini sendiri gitu Karya-karya seninya benar-benar bisa kelihatan Kualitasnya, labelnya juga sangat well written ya Ditulisnya bagus banget Mendalam program publiknya Apalagi seru banget Nah tapi saya gak pernah kepikiran Dalam hidup saya gitu Saya akan kerja di museum itu cuma angan-angan Oke Sampai tahun 2018 Saya pulang dari bekerja di, jadi saya sempat kerja di Perth 6 bulan sebagai fellow Terus disana sempat juga keliling ke museum-museum Dan ke beberapa galeri saya berminti Bahwa mungkin Indonesia bisa ya punya program yang sangat inklusif gitu Terus dapat tawaran dari direkturnya untuk apply di posisi Waktu itu katanya sih curator of education and public program Tentu sangat menarik buat saya ya Saya bilang boleh gak saya propose ide-ide yang mungkin selama ini belum terakomodasi Waktu itu macam umurnya baru 4 bulan lah Oke Dan yang akhirnya berjodoh Tapi kemudian posisinya itu by accident diganti jadi kepala edukasi dan program publik Nah disitu saya berusaha banget untuk membuat sesuatu yang relevan dengan masyarakat Indonesia Jadi akhirnya seneng juga karena di museum itu Mahasiswa saya, murid-murid sekolah dan mahasiswa saya kan sebenarnya calon guru Itu bisa ngeliat langsung karya seniman-seniman dunia bersama karya seniman Indonesia Dan itu yang selama ini kita perjuangkan Jadi sebenarnya benar-benar museum ini kayak berjodoh aja by accident Nah setelah itu yaudah selama setahun bekerja di museum sangat menikmati Karena nature atau secara alami emang beda dengan galeri, beda dengan komunitas Saya agak lama juga bekerja di komunitas dan LSM untuk proyek-proyek tertentu itu beda banget gitu Disitu saya menyadari bahwa waduh ini ada lagi yang kurang gitu ternyata Yaitu SDM museum, ada yang perlu kita upayakan bersama Yaudah jadi jawabannya adalah semoga jawabannya memuaskan Tapi sebenarnya by kesempatan dan by accident juga Tapi menikmati akhirnya tetap seneng banget kerja di museum Itu sebenarnya kesempatan yang juga langka tapi juga akhirnya membuat ternyata masuk ke dalam dunia museum Tidak se-creepy yang dibayangkan Mbak Aprina berarti ya Sebenarnya dari dulu membayangkannya sih menyenangkan sih Tapi intimidating Nah kalau dibilang creepy sih saya gak pernah melihat museum itu creepy Karena selama ini pas saya jalan-jalan ke museum, museumnya juga menyenangkan banget gitu Dan mungkin saya adalah tipe yang tidak bosan untuk melihat koleksi museum Tapi saya melihat tidak semua masyarakat seperti itu Terus bertanya lah saya pada diri saya sendiri If I have authority, kalau saya punya otoritas Apa yang akan saya lakukan untuk membeluk atau membawa masyarakat Yang tadinya karena kita di bidang seni ya Yang tadinya belum convert untuk apresiasi seni Itu kita bisa ubah sedikit mindsetnya bahwa Oh seni gak se-intimidating itu kok Museum gak se-intimidating itu kok Kita mengajak kalian juga untuk membawa gagasan teman-teman Dan didiskusikan bersama, ruangnya adalah tentu saja di program publik Ini tadi bicara tentang otoritas Mbak Prina sebagai kepala edukasi dan program publik museum Di masa pandemi ini apa sih Mbak yang udah dilakukan museum macan untuk tetap survive di masa pandemi saat ini tuh? Ya masa pandemi ini kita semua turut prihatin ya Karena yang sulit bukan hanya museum-museum di Indonesia Tapi juga museum-museum di luar ini bahkan di negara-negara maju gitu Tentu saja strategi pertama kita adalah bertahan Karena kita swasta, kita tidak didanai oleh pemerintah Maka kita harus tahu caranya untuk at least kita bisa menjaga Kita ada di radar, di horizon masyarakat Nah publik program disini memegang peranan penting sekali Kalau museumnya tutup, isinya gak boleh tutup Jadi kita bikin seri-seri publik program Yang kita berpikir cukup relevan untuk masyarakat Yaitu misalnya tentang pendidikan Jadi sekarang kan kalau udah ada kesempatan di rumah Wah akhirnya gue punya kesempatan beset ya Atau akhirnya gue punya kesempatan belajar ya Oke kita kasih seri loka karya, workshop, dan lain sebagainya Memang biasanya gak pernah ada waktu Karena sibuk kerja, kena macet, dan lain sebagainya Yang kedua, publik program yang membuat orang merefleksi Tentang apa yang sudah dia lakukan gitu Karena menurut kami itu cukup relevan Misalnya di program publik kami Kami menyediakan satu reviewer Namanya programnya Design Up Close Selama ini kan kalau misalnya kita mahasiswa desain Atau mahasiswa seni gitu ya Kita gak ada kesempatan untuk direview secara profesional How then we can reflect Bahwa karya kita tuh sudah cukup profesional Cukup relevan Kami menyediakan itu Kami menyediakan yang gak ada Dan juga mungkin kalau di kanal komunikasi Kita juga bantu support konten-konten yang sifatnya lebih ringan Jadi bisa diletakkan di media sosial kami Gampang diakses Misalnya koleksi itu kan dari tim kuratorial Mereka merekam isi koleksinya tuh apa Kemudian kita buat rekaman audilunya saja Karena kita sadar bahwa pandemi seperti ini Gak semua orang punya akses untuk kuota yang besar gitu ya Jadi gimana caranya supaya tetap gampang diakses Itu sih Dan tetap tentu saja Karena Macan fokus ke edukasi Gimana caranya tetap jalan program edukasinya Educators Forum kami berjalan secara daring Untuk pertama kalinya Dan bulan depan kita akan launching Ruang seni anak terbaru Yang sifatnya hibrida Jadi bisa dinikmati secara daring Tapi instalasinya ada secara fisik Oke Jadi kita tetap jaga banget lah Walaupun jungkir balik Ini untuk ke depan Macan bukanya kapan Masih belum tahu ya Mbak ya Masih belum tahu Untuk 2020 Kita gak berani menjanjikan apa-apa Tapi yang bisa kita janjikan adalah Program-program tetap berjalan Doakan tetap kita bisa buka segera Iya amin 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 Ini tadi melihat bahwa Museum Macan adalah Museum swasta yang survive dengan program-program publiknya ya Mbak ya Sedangkan kami di Museum Kebangkitan Nasional ini Merupakan museum pemerintah Kadang program publik kami ini Kurang diminati masyarakat Kalau menurut Mbak Aprina sendiri nih Bagaimana menilai program publik yang sudah dilaksanakan oleh museum-museum pemerintah nih Mbak? Oke Wah ini pertanyaannya cukup sulit ya Semoga saya bisa menjawab Menurut saya tuh Masing-masing punya karakter sendiri dan punya masa sendiri Kalau boleh jujur Sebenarnya saya cukup iri dengan museum-museum pemerintah Contohnya nih Youtubenya Museum Kebangkitan Nasional Subscribernya lebih tinggi loh dari museum Macan Oh iya baik Seminar-seminar daring museum pemerintah Itu pasti banyak banget yang ikut Dan itu representasi daerahnya itu cukup luas Sedangkan kalau kami Justru kami harus banyak belajar Karena selama ini kami terpaku pada beberapa kota saja di Indonesia Program-program kami banyak belajar dari program-program pemerintah juga Gimana caranya berkomunikasi supaya lebih Lebih tersampaikan gitu Ke teman-teman yang di daerah juga Jadi masing-masing saya rasa punya karakter sendiri-sendiri Cuman saya ada catatan penting yang menurut saya cukup positif Saya seneng banget Pemerintah tuh sekarang udah mulai memberikan kesempatan Untuk anak-anak muda Dan pihak swasta untuk berkolaborasi Kalau dulu kan Sering ya kita lihat Sebelum pandemi nih Sebelum pandemi nih Nah ini efek baiknya Kita sering melihat bahwa Program itu Didominasi oleh Para senior Yang gak lintas generasi Itu juga pengelolanya Itu bagus Karena semakin tinggi Atau semakin senior Biasanya ilmunya juga luar biasa Namun pandemi ini Yang sangat apa ya Sangat membutuhkan Konsentrasi waktu Investasi teknologi Dan segala macem Akhirnya ada kesempatan nih Untuk multigenerasi Biasanya pembicaranya ada satu dua Dari milenials Misalnya pengelolanya Programnya Mereka akan bertanya Apa yang kira-kira Bisa disukai oleh-oleh Anak-anak muda Apa yang Dan kesempatan itu adalah Kayak kalau saya melihat itu Silver lining ya Jadi ketika kita lihat ada pandemi Itu sisi baik Dari pandemi ini adalah Memberikan kesempatan pada yang muda Dan juga memberikan pada swasta Saya sering lihat sekarang Kolaborasi antara museum Dengan misalnya Satu komunitas Yang cukup hits Dan itu jadi program Program Inti museum Dan menurut saya Ini akan membawa dampak Bukan sekarang langsung Tapi juga ke depan Mereka akan mempertimbangkan kembali Program-program Seperti apa yang lebih fit in Dan ini progres yang cukup luar biasa Dan saya apresiasi banget Jadi macan seneng banget Kalau diajak program bareng juga Iya betul Ini ke depan Kalau bisa kita kemitraan Dengan museum-museum swasta Malah saya rasa Bagus sekali ya mbak Karena jujur Di museum pemerintah ini Memang seperti yang mbak Prina bilang Sisi SDM-nya banyak yang kurang Karena memang sudah banyak yang Generasi yang sudah Gap-gap generasinya Lumayan besar mbak Jadi kalau bisa kemitraan Dengan museum-museum swasta Yang dengan generasi mudanya Yang bergerak Ini saya rasa Kedepan akan luar biasa sekali nih mbak Betul Dari segi jumlah Dan dari segi kesesuaian Itu memang SDM museum itu Banyak mengalami tantangan Apalagi kalau museum pemerintah kan Sering dipindah-pindah Jadi saya sangat berempati Dan itu yang mungkin berbeda Dengan museum swasta gitu Kita bisa kayak ajak Dari sekian tahun Oh belum Kalau macan baru 3 tahun Maksudnya Orangnya tetap sama Kemudian skill itu Ditambah Dipertajam gitu Kalau di pemerintah Kadang-kadang harus dipindah Dan mungkin Bagaimana caranya Kita membekali itu Bersama-sama sih Kayak exchange program gitu Supaya museum pemerintah Dan swasta bersinergi Untuk membangun Oh yang nanti ke depan Itu yang muda-muda Betul Iya Dan ilmu-ilmu dari yang senior Juga pasti kita perlukan Iya Ini pertanyaan saya selanjutnya Ini bagaimana sih caranya kita Khususnya Museum pemerintah nih mbak Membuat program publik ini Yang relevan dengan masyarakat Karena kalau Menurut saya yang baru sebentarnya Di museum yang melihat Program publik di museum ini Hanya meneruskan Program-program publik Yang ada di tahun-tahun sebelumnya Jadi itu tidak Tidak ada Pembaharuan yang signifikan gitu mbak Jadi tidak melihat tentang Masyarakat sebenarnya Kebutuhannya ini loh Jadi kita Membuat program publik Seperti ini Jadi itu tidak seperti itu Jadi bagaimana caranya kita Membuat program publik Yang relevan dan benar-benar Kena nih di masyarakat mbak Oke Menurut saya ini lagi Progresing nih Mungkin juga karena banyak Sumber daya baru Dan juga banyak input Di masa pandemi Tapi Kalau saya sih gini Riset tuh gak pernah bohong Oke Data tuh gak pernah bohong Gitu Kalau di kami sendiri Saya agak bagi-bagi Rahasia dapur sedikit Nah itu yang kita butuhkan Tapi semoga relevan juga Jadi kami Bikin instrumen memang Bahkan untuk Menawarkan satu program Ke satu sekolah pun Itu kita harus tailor Satu-satu Kebutuhan sekolahnya apa Jadi kita bikin tools Bikin instrumen Kita nanya Program apa yang Kalian sukai Seperti apa Temanya apa Mulai dari konten Metode Durasi waktu Biaya Itu kita bikin Riset nih Beneran Dan kita bikin Akses yang sangat mudah Untuk diisi oleh orang-orang Misalnya Kita pakai Sufri Monkey Atau pakai Google Form Dan kemudian kita analisis Sederhana Dengan itu Ternyata bukan hanya Yang nempel Bukan hanya audiens Kalau untuk swasta Seperti kami Mitra itu penting banget Karena tanpa mitra Kita gak bisa jalan Operasionalnya Jadi ternyata Dengan adanya data tersebut Itu kita bisa pakai Untuk presentasi Dan proposal Bahwa mau gak support Macan Untuk ini Jadi kesesuaian itu Jadi tiga pihak ya Antara kita Audiens Dan yang mensupport kita Jadi kita selalu pakai Data riset sih Dan Selalu harus level Relevan sama Kontennya Macan Misalnya karena Macan itu Museum seni Kita gak bisa Jauhnya ekstrim Jauh banget Itu gak bisa Sedangkan kalau saya melihat Banyak museum-museum Yang mereka excited Bikin program Oh seneng banget gitu Akhirnya Programnya tapi jadi Sangat jauh Dengan inti Dari visi dan misi Organisasi Nah itu yang mungkin Kita perlu filter Instead of Dananya misalnya Dialihkan ke program-program Yang kayaknya jadi Laringnya kejauhan Apa gak lebih baik Bikin satu program Yang powerful Dan sustainable Jadi ada Terus Dan orang jadi Loyal Viewers Ini menyambut Tentang keberlangsungan Sebuah program ini Gimana caranya Kita menjaga Kontinuitas Kemitraan kita Bersama Komunitas Atau dari museum lain Kalau dari Mbak Aprenda sendiri Gimana Kalau dari Macan sendiri Karena kita Jalan berdasarkan Data dan riset Dan juga konten Kita selalu jaga Agar mitranya tuh Kalau bisa Mau secara Jangka panjang Setidaknya Programnya itu Berjalan at least Setiap tahun gitu Atau Bahkan Dua tahun Tiga tahun Alhamdulillah sih Mitra-mitranya Cukup jangka panjang Semua Tapi kadang-kadang Memang dari pihak mitra Ada yang maunya Satu atau dua program Aja gitu Untuk menjaga Ya tentu KPI-nya harus tercapai Jadi kalau misalnya Di kesepakatan itu Memang Kontennya Harus Mengintegrasi Konten-konten tertentu Yang kemudian Bisa membantu Menyiarkan Substansi Kedua belah pihak Ya memang Kita harus akomodasi Dan itu Paperwork-nya lumayan Dokumennya capek gitu Kayak Bikin brief-nya Kemudian Dievaluasi Kemudian dari belah pihak Tanda tangan Setuju Dan segala macem Kemudian juga Bernegosiasi Tentang KPI-nya Gitu Misalnya Kalau diminta Berdasarkan viewers Viewers yang seperti apa Jangan-jangan Demografinya beda Nah jadi mungkin Menjaga itu Tetap pada koridurnya Itu salah satu Salah satu kunci sih Karena kami bener-bener Gak punya backup Kalau di Macan kan Ketika Apa ya Yang lain-lain Punya Jajaring institusi Karena berada Di bawah payung pemerintah Atau provinsi Kita Swasta Kita harus Sangat Harus berdikari Dan juga harus Harus tahu Apa yang kita mau Jadi proposal Banyak sekali Yang masuknya Memang dari kita Bukan misalnya Based on request Memang jadi Bukan capek Tapi lebih ke Membutuhkan Pemikiran kritis Dan membutuhkan Pertimbangan yang panjang Kayak Tentu tidak boleh Menyinggung Sarah Dan kemudian Juga harus Mengakomodasi Konten-konten tertentu Dan itu Butuh Waktif juga Kadang-kadang Kalau kita maunya Bikin program Langsung jadi Waduh Macem gak bisa Di Macem gak bisa Shaping-nya cukup lama Tapi Untungnya sih Ada beberapa program Yang dari 2017 Sampai sekarang Masih jalan terus Educators Forum Kemudian juga Program seperti Design Up Close Satu tahun Kita sudah masuk Yang kelima Dengan partner Yang cukup langgeng Dari awal Membahas tentang KPI ini Biasanya tuh Museum Pemerintah Lebih ke program Publiknya Hanya Yang penting Target tercapai Udah Dana serapan Udah terserap Ya udah Jadi gak ada Keberlangsungan Kedepannya Terus abis itu Gak ada risetnya Masyarakat itu Sebenarnya butuh apa Itu gak ada Mbak Jadi Kalau bisa Di sharing nih Mbak Kira-kira program publik Museum Macan apa nih Yang bisa Kita contoh nih Bagi museum-museum Pemerintah Kedepannya Sebenarnya ada beberapa Museum pemerintah Yang saya tahu Punya Apa ya Punya rencana Dan punya Program yang cukup Menarik Dan juga mereka pikir Akan bisa jalan terus Setiap museum Kebutuhannya berbeda sih Saya mungkin gak berani Bilang kayak Program publik Mana yang cocok Karena gak semua cocok Tapi mungkin Yang paling relevan Yang memang kita butuhkan Saat ini Untuk seni Maupun untuk museum Adalah edukasi Jadi konten Buat saya Is the king Jadi Setelah kontennya jadi Kita tinggal Menterluas networknya Apapun itu Menurut saya Make sure Bahwa kontennya Memang signifikan Untuk disebarkan ke publik sih Dan Saya rasa Udah pada aware soal ini Cuman mungkin pada Bingung gitu Ada satu hal lagi nih Yang mengaruhi Itu SDM yang mengelola juga Biasanya Kekurangan orang Terus kemudian juga Kekurangan waktu Dan lain sebagainya Gak Gak berani rekomendasi sih Intinya sih Tetap balik ke misinya lagi Dan punya konten Yang Apa ya Yang mewakili visi-visi Museum tersebut Itu penting Itu penting untuk dijaga Oke Ini karena Kita terbatasan waktu ini Teman-teman Pertanyaan terakhir Buat Mbak Aprina Menurut Mbak Aprina sendiri Masa depan Museum ini Kedepannya akan Seperti apa sih Mbak? Wah Museum itu seksi banget Menurut saya Oke Museum itu seksi guys Iya Iya benar-benar Karena Di dalam museum Kita harus bertanggung jawab Secara inklektual Itu di satu lihat Di sisi lain Kita harus Mempertanggung jawabkan Itu juga Supaya bisa dicerna Oleh publik Itu dua hal yang Seakan-akan berseberangan Dan museum ini tuh Harus bikin jembatan Iya Dengan Pertanyaan tentang Masa depan Sebenarnya Kalau museum Mau berinvestasi Sama Anak-anak muda Yang punya Passion Tinggi Terhadap Sejarah Koleksi museum Kemudian juga Tentang misi museum sendiri Untuk melihat masa depan Saya percaya bahwa Museum itu Salah satu Cara untuk Masyarakat global Melihat Indonesia Kalau dari luar kan Wisatawan datang Museum mana nih aku nih Gitu kan So Ayo kita bersiap untuk itu Masa depan Itu tergantung kita sendiri Kalau Di luar negeri Kita lihat bahwa Museumnya begitu Apa ya Well displayed Terus kemudian juga Orang ketika datang Sangat menikmati Gimana caranya Supaya masa depan Museum Indonesia juga Bisa Bisa seindah itu Gitu Karena Ya tugasnya ada di kita-kita ini Zulfa Gimana menjembatan Antara yang Sangat intelektual Sangat serius Dan menjadi Artifak-artifak penting Dalam kebudayaan Nama publik yang butuh I want to see something And excitement Ayo kita sambut excitement Selama kita bisa Menyambut itu dengan baik Then you have a bright future For the museum Gitu Semoga saja Kedepan sinergi Antara masyarakat Dan museum-museum ini Akan terjaga Dan membuat Memajukan Sinergitas Pemajuan kebudayaan Dan permusiuman di Indonesia Amin Amin Baiklah teman-teman Museum Kepanggitan Nasional Terima kasih Sudah mendengarkan Dan menonton Acara Ngobrol Pintar Di Museum Kepanggitan Nasional Terima kasih Sekali lagi Untuk Mbak Brina Atas lagunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih